Sepertinya sedih ya. Terus kemudian kita juga kadang-kadang terlihat capek, lelah, gak bersemangat. Kadang-kadang kalau kita ngaca sendiri, kita kok kayak seperti ini ya. Kayaknya gak fresh gitu ya. Dan itu dirasakan oleh pasien-pasien yang betul-betul concern dengan tampilannya. Saya rasa di era sekarang kita juga negara berkembang. Kalau saya waktu belajar kalau orang di negara-negara maju sana atau kalau Anda nanti ke Korea, itu semua concern banget tuh sama tampilannya. Sehingga estetik itu juga sangat diperhatikan. Kalau kita di sini mungkin rekonstruksinya yang lebih dominan. Tetapi untuk pelayanan-pelayanan tertentu, mereka juga banyak pasien estetik ya. Berkenaan dengan aging, sebetulnya bukan hanya seseorang itu harus tampil muda saja. Tetapi sebenarnya untuk dia lebih bersemangat. Mungkin dalam menjalani hidupnya, dalam menjalani aktivitasnya, karena mereka harus berkomunikasi, bertatap muka dengan seseorang. Sehingga kadang-kadang ini mengakibatkan juga keluhan psikologis pada pasien. Tentunya tujuan dari rekonstruksi pada eyelid aging problem tadi, kita akan harus mengembalikan keadaannya seanatomi mungkin dan fungsinya tidak boleh dilupakan. Jadi kita hanya memperhatikan estetik, tetapi fungsinya tentu yang utama. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki satu kelopak ataupun di daerah sekitar kelopaknya, kita harus memperhatikan juga simetrisitasnya antara kedua kelopak. Oleh karena estetik itu kita lihat juga keduanya. Jadi kita bandingkan selalu waktu kita memeriksa pasien, estetiknya, tampilannya, appearance-nya, simetrisitasnya. Karena kita ingin semua secara kosmetik untuk dilihat itu baik hasilnya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau ada gambar seperti ini, kita lihat misalnya ini bagian wajahnya waktu usia mungkin 20 tahunan ya. Nah ya 20 tahun gitu ya, semua masih kuat, kencang semua ya. Nah dengan berjalannya usia tentu akan terjadi leksiti dan kelonggaran elastisitas daripada jaringan kulit pun dia akan terganggu atau berkurang. Hal itu yang menyebabkan seseorang kelihatan tampak lebih tua ya. Septum orbita yang kuat ya, dengan berjalannya waktu juga dapat mengalami kelemahan. Sehingga lemak periorbita akan lebih menonjol ya. Dan kita lihat semua shaking ya, turun semuanya. Kalau kita lihat posisi alis mata kita di mana nih? Posisi-nya? Letaknya? Di rima orbita, dia superior. Jadi kita lihat kalau seseorang itu letak alisnya itu, dia turun ya, dia lebih rendah di bawah rima orbita. Sehingga disebut, kita sebut apa? Broktosis, jadi diturun ya, kelopak matanya ya. Kemudian juga biasanya lemak-lemak orbitanya superior biasanya seringkali mulai atrofi. Sedangkan yang di inferior, karena ada septum orbita di sana, yang lemah karena gerai gravitasi tadi, itu tadi menyambut, menimbulkan apa di sini? Kalau kelopak bawah, kalau lemaknya nonjol, bagi lower eyelid ya. Begitu juga kita lihat di sini biasanya ada hollow ya, jadi cekungan-cekungan ya, akibat atrofi di sekitarnya ya. Kita lihat garis bibir kita, senyum kita, biasanya juga sudah lebih turun ya. Kenapa orang kadang-kadang latihan di daerah bibirnya juga ya, untuk menguatkan otot-otot di sana ya. Ini kelihatan lebih dalam ya, garis smile-nya ya. Jadi nasolabial fold-nya di sini akan menjadi lebih dalam terlihatnya ya. Dan ini semua yang mengakibatkan perubahan ya, pada waktu kita mengalami penuaan ya. Dan ini sebetulnya sesuatu yang fisiologis ya. Kita lihat mulai dari rambutnya biasanya ya. Rambutnya, warnanya, dan sebagainya semua sudah mengalami perubahan ya. Garis hairline di sini juga biasanya lebih tertarik belakang ya. Biasanya kalau sudah usia ya, kadang-kadang garis koronal di hairline steinnya ini juga sudah menurun. Makin ke belakang ya, jadinya ya. Kalau laki-laki mungkin bisa lebih terlihat ya di situ ya, karena teringkali rambutnya juga. Jadi itu berkurang ya. Nah, ini garis-garis furrow di sini ya, itu juga lebih nyata biasanya dibanding yang lain ya. Perubahan-perubahan ini tadi yang kita harus perhatikan pada seseorang ya. Kalau mereka datang ke kita, jadi kasusannya apapun, kita perhatikan apakah, bagaimanakah simetrisitasnya ya. Dan apakah letak-letaknya semua secara normal ya. Kalau dilihat di sini tadi ya, kelopak matanya juga sudah mulai menurun ya. Pada orang-orang yang mungkin single eyelid, biasanya lebih cepat terjadi dermatokalasisnya akan terlihat ya. Juga terjadi tosis ya. Bagaimana letak kelopak mata di atas, kelopak mata atas terhadap limbus ya. Di bawah terhadap limbus juga. Itu harus diperhatikan ya. Berkenaan dengan upper eyelid problem in aging ini, saya akan membicarakan tentang intropion involusional, brevaroptosis, broptosis, dan dermatokalasis. Kembali lagi, selalu saya ingatkan kepada presiden ya, tentu anatomi. Kita sebagai dokter nggak boleh lupa ya. Karena kalau kita nggak belajar anatomi, tentu bagaimana kita mau memperbaiki sesuatu. Kalau anatomi aja, kita nggak tahu. Saya selalu meng-compare antara yang varian satu dengan varian dua ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini anatomi ada berapa lapis? Kelopak tujuh lapis ya. Mulai dari kulit sampai dengan konjungtiva. Jadi kita nggak punya lemak seputis ya, itu tipis sekali ya. Langsung dengan orbicularis ya. Kemudian ada septum orbita. Selalu saya katakan dia berjalan dari mulai akus marginalis rima orbita. Dia akan berhenti di kurang lebih 2 sampai 5 mili di atas tarsus superior ya. Si septum orbitanya. Sehingga lemak orbita itu dia beradanya di atas ya, bukan di bawah ya. Dan dengan begitu aponerevusus levator yang berjalan di belakang lemak tadi, dia sebagian akan menembus septum. Karena septumnya sudah berhenti di atas tarsus ya, 2 mili di atas tarsus. Maka sebagian serat anterior dari aponerevusus levator itu akan membentuk lipatan atau lead crease. Kemudian retraktor kita juga ada muler muscle. Tapi persarafannya berbeda. Kalau aponerevusus levator tadi dipersarafi orinovus tiga untuk mengangkat kelopak. Namun retraktor otot mulernya diperasalti orinovus tarsus dan konjuntiva. Lapisan ini tentu kalau kita lihat dengan orang-orang yang lain, dengan tadi saya katakan varian yang kedua, itu berbeda. Oleh karena apa? Pada kasus yang kedua ini, anatomi seseorang itu septum orbitanya dia di depan dari tarsus baru dia berhenti. Otomatis si lemak orbita yang berada di belakang septum orbita, dia juga berjalan di depan dari tarsus. Dan akibatnya apa? Akibatnya aponerevusus levator, dia tidak bisa menembus septum orbita, maka tidak terbentuklah lead crease. Kalian lihat ya, anteriornya. Jadi kalau seseorang tidak punya crease atau tidak punya lipatan itu, oleh karena apa? Oleh karena letak septum orbitanya itu berhentinya di bawah dari tarsus. Sehingga aponerevusus anterior, serabut anterior dari aponerevusus tadi tidak bisa membentuk crease atau lipatan. Hal ini tentu yang menyebabkan seseorang juga lemaknya bisa lebih terlihat menonjol. Dan keadaan-keadaan ini akan kalian dapati pada pasien-pasien kalau yang dioperasi pada single eyelid. Biasanya kalau kita insisi di lead crease itu kadang-kadang begitu kita buka loh kok ada lemak di situ. Padahal lemak itu kalau kita sudah ketemu lemak hati-hati, karena di bawah lemak ada elevator. Tapi untuk orang-orang tertentu dia di depan tarsus masih lemaknya. Jadi sebenarnya masih lebih aman. Tapi itu yang Anda harus kenali. Dan pada orang yang single eyelid, ini harus dibuka septumnya, lemaknya sedikit dibuang, supaya nanti kita membuat jahitan tadi akan membentuk lid crease. Karena kalau kita nggak buka septumnya, nggak buang lemaknya, nanti crease-nya, lipatan yang kita bentuk nggak akan terjadi. Nggak semua orang kita perlu buang lemak pada blevaroplasty superior, misalnya seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari otot kita, dari mulai frontalis muscle. Ini saya rasa ini sama. Kita harus tahu bagian dari bola mata kita, kelopak mata kita, terus kemudian apa saja organ-organ yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ini tadi skematiknya, ini kita lihat bisa dari otot-ototnya. Kita lihat di sini, di sini ada septum orbita, di sini ada serat anterior dari aponeuresis. Kita akan lihat anterior ini, yang posteriornya dia berhentinya di tarsus, di depan tarsus ini. Tapi yang anteriornya, dia berjalan menembus septum orbita membentuk lid crease. Yang di belakangnya lagi ada, apa namanya, molar muscle, dia dengan konjuntiva. Dan ini kita tahu dia berjalan bersama rectus superior. Jadi aponeuresis itu di belakang, dia akan berjalan bersama-sama dengan lepator muscle, dengan rectus superior. Maka itu saya bilang, kadang-kadang pasien itu ptosis, lihat pergerakan matanya. Kadang-kadang ada yang dengan keterlibatan kelemahan dari rectus superior, ada juga yang tidak. Jadi mesti diperhatikan juga. Kembali lagi, tentu otot-otot kelopak, mulai dari lepator, ordukularis, itu kita harus tahu secara anatominya. Di medial ada ligamentum, kemudian di superior dari, ada ligamentum mitnal, ada honor di bagian medial dan lateralnya. Ini pada waktu kita operasi, tentu harus diperhatikan. Karena kalau tidak, kontur dari kelopak tadi tentu akan berubah. Kita masuk ke entropion involusional. Kalau orang masih muda, tentu kolagennya masih lebih baik atau masih cukup banyak. Sehingga semua akan men-support jaringan kelopak kita. Di mana berjalan dengan usia, tentu terjadi atrofi dari tarsus atau penipisan dari tarsus, kemudian septumnya tadi saya katakan bisa mengalami atrofi, dan serat-serat elastinnya juga berkurang. Dan ini semua bisa mengakibatkan penurunan atau kekenduran. Sehingga bisa terjadi involusional entropion. Kalian harus perhatikan perbedaan bahwa entropion itu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah involusional. Tapi paling banyak adalah penyebabnya? Entropion paling banyak selain involusional, cicatrisial. Jadi kalau kalian punya pasien dengan entropion, jangan lupa di-erversi kelopaknya untuk lihat. Kadang-kadang beberapa dari kita tidak mengenali bahwa itu adalah cicatrik. Jadi mengatakan bahwa ini adalah involusional. Padahal lebih ke arah cicatrisial. Kalian harus lihat bagaimana konjuntifa normal. Paskularisasinya, terus kemudian epitel konjuntifanya. Itu sangat berbeda kalau seseorang mengalami cicatrisial. Mulai lihat dari pinggir perbatasan margin dengan konjuntifanya. Pada orang cicatrisial itu terjadi perubahan di sana. Jadi jangan lupa lakukan eversi. Pada pasien ini tentu kita lihat juga ada dermatokalasis. Oleh karena apa? Kita lihat krisnya. Krisnya ini yang sebelah sini ketutup. Kalau kamu tarik sedikit ke atas, kamu bisa lihat batas dari eyelid marginnya. Jadi ini medialnya masih ada krisnya sedikit kelihatan. Tetapi yang lateral sudah mulai turun. Kita tahu tadi bahwa shaking tadi dengan gaya gravitasi tadi, gangguan dari komponen-komponen lapisan kelopak tadi menyebabkan dia menurun. Sehingga terjadi dermatokalasis. Seringkali memang involusional entropion juga ada dermatokalasis di sana. Nah, untuk bagaimana manajemennya? Nah, nanti kalian ini semua sebetulnya kemampuan dokter mata umum. Kalau dilihat sekarang semua dokter-dokter mata lagi bikin SRKT. Sebetulnya dan di situ sebenarnya bisa dilihat kompetensi dokter mata umum. Sebenarnya entropion itu dimasukkan di dalam kompetensi dokter mata umum. Jadi kalian harus bisa melakukan penata laksanaan kasus-kasus entropion. Salah satunya tindakan koreksinya tentu bisa dengan ALR atau anterior lameral reposition. Kemudian kita bisa lakukan dengan tarsal margin split atau splitting tarsus pada keadaan yang moderate to severe. Kalau yang ringan sampai moderate, kita masih bisa hanya melakukan anterior lameral reposition. Tapi kalau pada keadaan yang berat, kita harus melakukan lamellar division. Bahkan kadang-kadang kita melakukan dengan tambahan posterior lameral graph. Kita bisa rotasi tarsusnya, kemudian kita perpanjang dengan graph. Untuk mengganti konjuntifanya yang pendek, terutama pada cicatrisial. Kalau involusional tidak seperti itu. Tapi ini penatanakan semua untuk entropion secara keseluruhan. Kemudian bagaimana dengan blevaroptosis? Kita lihat secara normal. Jadi tadi waktu kita melihat pasien, kita harus tahu posisinya. Kelopak mata yang superior, bagaimana letaknya? Dua mili kurang lebih, di bawah limbus, superior. Sedangkan yang bawah dia biasanya tepat. Pada keadaan seperti ini, kita lihat dioptosis. Lihat, perhatikan alisnya. Nah, seseorang yang petau sih itu sering sekali dia berusaha untuk angkat alis yang satunya. Karena yang satunya merasa tertutup. Jadi kalau kita lagi anamnesis pasien, perhatikan itu alisnya dia. Alisnya dia letaknya masih normal atau enggak. Kadang-kadang dia suruh angkat-angkat. Waktu kita memeriksa, nanti diingatkan bahwa jangan mengangkat kelopak. Terus kiri tingginya, alisnya itu berbeda. Karena dia kelopaknya terturun, jadi dia mau naikin kelopaknya saja. Kalau dia letaknya kelopaknya itu lebih rendah, seperti keadaan ini. Dan kita lihat margin reflex distance-nya yang tidak kelihatan. Yang satu kelihatan, kita katakan bahwa ini ada muntosis. Dan dia biasanya kalau melihat ke bawah, juga suka terjadi kelemahan atau kekurang-kurang. Letaknya juga biasanya terkegang. Terutama, sebetulnya letak bukan yang pada involusional, tetapi biasanya lebih banyak pada yang congenital atau pada orang-orang dengan inflamasi. Jadi ada light di sana. Tapi pada involusional biasanya tidak terjadi lead light. Dan pasien seringkali mengganggu penglihatannya, karena sebagian dari visual field-nya akan tertutup. Itu kita harus periksa betul. Jadi ptosis itu bukan estetik, tetapi sebenarnya berkaitan dengan rekonstruksi. Oleh karena sebagian dari visual field-nya akan terganggu. Pada blevaroptosis, kita harus tahu, secara garis besar, pembagiannya tentu dibagi atas congenital dan acquired. Begitu acquired, kita harus tahu juga apakah dia meugenik, apakah aponeurotik, neurogenik, mekanikal dan traumatik. Begitu juga sebetulnya pada anak-anak bisa saja semuanya terjadi ini. Namun pada congenital tentu dia bawaan dari lahirnya. Tapi kita harus memperhatikan apa ada faktor aponeurotik atau miogenik saja kah, atau kan dia juga ada neurogenik. Jadi mesti diperhatikan. betul pada waktu diagnostisnya. Kembali lagi tentu setelah kita mempelajari anatomi, pada pemeriksaan kita juga harus tahu. Ini saya rasa PPDS yang mau ujian tahap dua, jangan lupa ini. Tapi enggak semuanya harus kamu periksa seperti ini, kalau direkonstruksi. Artinya kalau kalian memperhatikan semua letaknya normal, posisinya normal, enggak perlu kalian lakukan pemeriksaan MRD, MLD, dan sebagainya. Ini akan kamu periksa begitu kamu lihat keadaan kelopak atasnya itu turun, artinya dia tidak 2 mili dari limbus, di bawah limbus, atau MRD-nya kamu center dia tidak, rinsenya tidak antara 2 sampai 4. Yang mata 1 4, yang satunya 2, plus 2 misalnya. Tetap dia ada petosis, karena dia asimetris. Asimetris 2 atau lebih, kita bilang dia ada petosis. Buat orang-orang yang concern, turun 1 mili aja, 2 ribut aja dia. Dia datang ke kita minta dibenerin. Kita tahu kalau memang itu kurang, tapi tetap kita harus edukasi dia plus minusnya. Sebenarnya itu bisa diperbaiki memang, walaupun 1 mili, tetapi karena bedanya 1 mili, tentu kita harus banyak memberikan penjelasan ke pasien. Terasa PPDS harus tahu nih ya, pemeriksaannya apa aja. Begitu juga yang mau puja, ujian board atau OSI, tentu kalau pasiennya dapat, jangan lupa tuh pemeriksaan ini. Minimal memang ada tujuh pemeriksaan. Di mana ada MRD, ada MLD, ada levator action, atau levator function. Kemudian BELS fenomenan itu sangat penting, untuk menentukan apakah pasien ini bisa kita lakukan operasi atau enggak. Kita bisa operasi, bisa naik kopaknya, tapi kornelnya akan terexpose. Itu sehingga bisa menimbulkan problem lagi nanti waktu kita melakukan operasi. Jadi, lihat gerakan bola matanya, ada paresis enggak dia. Pasien datang kita, petosis neurogenic, nervos tiga-nya kena, nervos empat-nya kena, enam-nya kena. Jadi, selain petosis, gerakan matanya semuanya adalah legi. Nah, itu kalian kirimlah ke saya. Pasiennya bilang, kata dokter sana bisa dioperasi. Nah, saya ada yang bingung ngasih taunya ya. Jadi, Anda boleh kirim, tapi tetap harus diedukasi. Coba minta second opinion ke sana. Jadi, jangan kalau pasien, ibu datang nanti ke dokter Ira, ya nanti bisa dioperasi. Pasti bisa dioperasi. Nah, nanti untuk kasus-kasus ini, padahal kalian tidak, bukan pemeriksaan dengan baik. Seperti juga kemarin ada sebut, misalnya ada pasien dengan chewing kings. Dia karena ada mixed direction, bukan yang enggak bisa dioperasi. Tapi dia harus tahu bahwa operasinya seperti apa nanti ya. Dan kemudian gangguannya seperti apa. Itu juga seringkali juga dikirim ke kita. Begitu pasiennya kita suruh mangap, ternyata kelopaknya tingginya sama. Pasien juga bilang, kalau saya mengunyah atau saya makan, suka naik-naik turun, naik turun tuh alisnya. Jadi, tolong juga dalam diagnosis untuk pasien petosis, karena dia banyak, penyebabnya singkirin dulu. Yang mana nih pasiennya? Pada petosis yang involusional, biasanya seringkali tinggi krisnya akan lebih lebar. Atau bahkan dia hilang. Kalau memang dia kunyanya kecil, dia hilang. Tinggi dari krisnya ini biasanya lebih dari normal. Kalau kita lihat yang normal, misalnya 7 mili, biasanya ini 12-10, atau misalnya 12, atau bahkan kurang. Jadi, salah satunya pada involusional seperti itu, dan levator actionnya biasanya baik. Berbeda dengan, kalau tadi congenital, biasanya dia levator actionnya buruk, namun ada juga yang sedang, tidak terlalu buruk pada congenital, jadi kalian harus perhatikan onsetnya. Ini kembali kalau kita mengukur MRD. Jadi, kalau MRD itu adalah apa? Suaranya pada nggak kedengeran nih. Pakai masker, jadi bergumum-gumum ya. Jadi, jarak antara kita waktu melakukan hispire theory, refleks cahaya di upil terhadap margin superior. Kita ukur distancenya. Ke arah atas, positif. Kalau dia tidak kelihatan, dia 0. Tapi tidak kelihatan di bawah kelopak, di bawah pupil, itu kita nyatakan dengan minus. Jarak itu, kita harus tahu, MRD 1, kita selalu bilang yang atas. Jarak antara level pupil terhadap margin. Kalau yang bawah, itu kita sebut MRD 2. Jarak antara pupil ke bawah. Seseorang juga ada, nanti kalau kalian lihat, yang scleral show-nya besar. Visuranya kalau diukur normal, sekitar 9-10. Tetapi dia lebih ke arah scleral show di inferior. Sehingga kelopak atasnya itu kelihatan juga petosis sebetulnya. Kamu kalau pernah lihat artis itu ada yang waktu itu namanya, enggak tahu zaman kamu masih ada enggak tuh, ada yang namanya Herman Ngantuk kalau kita bilang. Ada artis itu ya, Herman Ngantuk kayaknya orang-orang ngantuk. Tapi sebenarnya dia visuranya normal. Tetapi karena scleral show-nya juga, jadi letaknya, kelopak matanya sebetulnya ada petosis. Tapi kalau kita lihat visuranya, visuranya normal. Karena dia punya scleral show. Beberapa keadaan juga dia kan kurang nyaman. Tapi dengan sebutan Herman Ngantuk itu, dia jadi artis juga, top juga. Jadi dia enggak mau dioperasi. Tapi dia suka melihatnya gini, pakai chin up. Karena sebenarnya enggak kelihatan, kurang lapang penglihatannya. Di sebertais tadi kalian harus periksa berapa. Ini untuk melihat apakah petosisnya itu turunnya mild, moderate, atau civil. Ini juga beberapa ahli dia melakukan penggolongan ini untuk nanti treatment-nya. Salah satu pemilihan operasinya. Kemudian kita hitung tentu visuranya tadi yang saya bilang. Visura perlu kita hitung, tapi dengan patokan sebetulnya pupilnya itu letaknya seperti tadi, yang letak normal, pupil. Limbusnya, superior itu. Kelopak atas harus 2 mm kurang lebih di bawah. Terus kemudian yang bawah tentu limbusnya tepat pada kelopak mata bawah. Tadi untuk orang-orang tertentu, mempunyai anatomi normalnya pun sebetulnya berbeda. Tapi kalau pupilnya tidak terlihat sebagian, tentu dia sebenarnya sudah dikatakan memang petosis. Kalau ada tadi penurunan dari atasnya. Ini adalah mengukur upper eyelid crease atau lid crease. Sebetulnya kalau dia waktu buka mata akan sangat sulit. Biasanya kita suruh sedikit turunin kelopak matanya atau melihat sedikit bawah. Kita beri tanda. Terus kemudian dia menutup mata atau melirik ke arah bawah supaya kita bisa lihat betul tinggi crease-nya ini berapa. Penting sekali kalau kita waktu operasi. Kita harus tahu tingginya. Perempuan itu bisa 7-10 mm. Sedangkan laki-laki biasanya lebih kecil. 5-7 mm. Namun untuk orang-orang tertentu beda. Nanti kalau kalian lagi lihat untuk tadi pasien-pasien dengan single eyelid pun atau misalnya trans oriental, dia karena matanya kecil, lid crease-nya pun biasanya kalau kita mau lakukan blevaroplasti, itu jangan dibuat sama. Sekitar 7-10 mm. Nanti jadi aneh. Kalau orang Eropa, dia 10 mm. Bagus. Matanya besar, dia dalam. Kita bikin crease. diletaknya 10 itu masih baik. Kita pun orang Indonesia enggak begitu bagus kalau kita kasih letaknya 10. Biasanya sekitar 7, 6 atau 7 mm. Kalau waktu kita mau lakukan operasi, kita lakukan insisinya di sana. Tapi laki-laki biasanya sekitar 5. Untuk orang tadi oriental, biasanya saya sering ambil sekitar 4 sampai 6. Jadi kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. tergantung dari bagusnya pasien. Makanya kadang-kadang kita sebelum operasi, kalau orang yang mau estetik, benar-benar kita lihat, ini kira-kira bagusnya, pantasnya di mana dia letaknya. Memang range crease itu, dia enggak ada exactly misalnya 5, 7 untuk orang-orang tertentu, bisa sekitar itu. Jadi plus minus. Kemudian margin limbal distance. Kenapa sih penting margin limbal distance? Oh sorry, ini masih levator function. Kalau levator function atau levator action yang kita sering lakukan, kita lakukan ini untuk pemilihan tekniknya nanti. Kalau nanti levatornya buruk, kita biasa lakukan dengan frontalis suspension. Tapi kalau levatornya masih baik, bisa dengan levator seksi. Atau kita lihat dulu derajat petosisnya. Bagaimana dengan derajat petosisnya? Ringan, sedang, atau berat? Derajat petosisnya. Karena beberapa keradaan itu hanya muler muscle-nya saja yang lemah. Sehingga kita bisa hanya lakukan pasanelaser fat. Sebenarnya banyak teknik tergantung dari ukuran-ukuran yang ada pada pasien. Jangan lupa pasien pada waktu kita mau periksa levator action. Karena kita mau melihat dari otot levator, maka frontalis muscle-nya mesti diteken waktu kita melakukan pemeriksaan oleh karena apa. Kalau kita nggak teken levator action-nya, kemungkinan kita itu waktu mengangkat mata itu kerja dari frontal juga ada. Maka tadi saya bilang kalau pasien-pasien petosis, seringkali dia berusaha untuk angkat alisnya. Karena dia ingin lebih lebar lagi kelopaknya. Nah, maka itu kalau kita mau melihat atau menilai levator action-nya, jangan lupa frontalis muscle-nya itu kita tekan. kemudian pasien kita ukur pada waktu lihat ke bawah, kemudian lihat perpindahan, lihat ke atas, jarak yang dia bisa buka itu berapa. Jadi dari normal, kemudian good kita bilang, ada lemah sampai dengan buruk. Yang kelima tadi, pemeriksaan LD. Kita suruh pasien melirik ke atas. Semua posisi pasien, waktu kita suruh kita melakukan pemeriksaan tadi, posisinya harus, posisinya gimana? Posisi primer, artinya dia harus diem, lurus begini. Jangan dia ke atas, dia ke bawah, chin up, chin down, jangan seperti itu. Jadi harus posisinya primer. Dan kita lihat jaraknya. Normal, kita 9 atau 10 mili, jarak ini. Tapi kalau pada orang ptosis, tentu lebih kecil. Dan kita lihat kanan-kiri. Selalu kita periksa kedua mata, karena tadi kembali lagi simetrisitasnya yang harus kita lihat. MLD ini penting, salah satunya kita kalau menggunakan rumus untuk berapa yang akan kita nanti lakukan reseksi, kita ukur yang normal dibandingkan dengan yang sakit. Jadi MLD normal, dikurang MLD yang sakit, dikalikan 3. Itu untuk memprediksi kira-kira berapa sih yang mau kita potong nanti untuk menguatkannya. Walaupun nggak semua dengan tindakan itu. Itu biasanya lebih menikati. tapi tetap durante operasi akan kita nilai lagi dengan kita hitung pakai rumus tadi dan tanpa pakai rumus tadi bagaimana. Karena kalau kita hanya cuma pakai rumus, begitu kita lihat tetap masih kurang, tentu kita harus naikkan lagi. Tapi kalau terlalu lebar, ya kita harus turunkan. Jadi tadi untuk memprediksi bagaimana kira-kira berapa ukuran yang akan kita lakukan pemotongan di elevatornya. Yang ke-6 tadi saya bilang Bell's Phenomenes. Bell's Phenomenes ini memang kita suruh tutup mata yang kuat biasanya. Terus kemudian itu kan mekanisme bergulirnya bola mata. Terutama pada waktu kita tidur. Karena apa? Karena pada waktu kita akan memoperasi pasien-pasien tosis seringkali terjadi lagu of thalmus pada awalnya. dan kita tidak ingin kornea itu terekspos atau terluka. Karena kalau dia kering tekanan kelopak pada kelopak mata itu akan mengakibatkan epithelopati sehingga seringkali kerusakan pada epithel kornea bahkan pasiennya bisa mengalami keratitis. Untuk itu kita harus periksa Bell's-nya bagus enggak sih? Normal apa enggak? Makanya tadi saya bilang pasien ini bisa kita operasi enggak sih? Taunya ada ophthalmic plegi atau Bell's penoni enggak ada. Kalau Bell's-nya enggak ada tapi enggak ada plegi kita bisa lakukan operasi tapi mungkin tingginya tidak setinggi yang normal. Itu sudah kita bilang sama pasien. Karena kalau enggak nanti lagu ofnya akan lebih besar sehingga korneanya yang akan menjadi korban nantinya. Dan pasien-pasien post-operasi ptosis jangan lupa obat-obatan tetes dan obat gel itu harus diberikan. Sepanjang dia masih ada. Jadi jangan cuma 2 minggu 5-3 minggu kalau masih ada maka itu minta keluarganya atau apa namanya yang sekamar bisa untuk memperhatikan bahkan di foto untuk kita lihat apakah dia terbuka atau tidak. Dan korneanya bergulir atau enggak pada waktu dia tidur sehingga untuk melihat keamanannya. Sedangkan lid leg pemeriksaan ini kita lihat pasien suruh melihat sebetulnya ke bawah. Kemudian kita lihat leg itu kan dia ada ketinggalan kelopaknya. Kita lihat saja. Pada waktu dia lihat ke bawah yang ini tidak sama tingginya. Ini ketinggalan. Yang satu sudah turun sudah menutupi sebagian korneanya yang ini masih letaknya di atas. Ini adalah leg. Kenapa kita harus lihat itu? Karena nanti waktu kita kencangkan ketujuan yang kita mau naikin legnya bisa kelihatan lebih besar. Itu kita harus kasih tahu pada pasien-pasien dengan monokular atau sis. Karena dia akan legnya kelihatan. Pada pasien-pasien memang biasanya yang legnya lemah ini pada pasien dengan congenital. Tetapi bisa juga pada involusional walaupun tidak seberat mungkin pada congenital. Itu harus kita periksa supaya pasien tahu nanti waktu dioperasi. Kok mata saya seperti mata boneka waktu lihat ke bawah matanya kelihatan semua tidak ketutup. Dia bilang suka pasien mengatakan seperti itu. Jadi itu pemeriksaannya. Untuk manajemennya kita biasanya kita tadi tahu retraktor untuk mengangkat kelopak itu selain levator dia juga kerja dari muller muscle. Maka itu kita seringkali ini kok misalnya tosisnya ringan. Kemudian kenapa levator actionnya bagus. Apakah ini kerja dari levator atau muller saja yang lemah. Biasanya kita lakukan dengan tes penileverine. Kalau dia dengan tes penileverine positif itu positif artinya dia yang rusak atau yang lemah adalah muller muscle-nya. Sebetulnya cukup kita lakukan muller rektomi. Artinya kita tahu tadi letak muller dia di depan konjungtiva. Jadi cuma itu aja dijahit konjungtiva. Nama di tommy dipotong. Biasanya kita jahit potong kita jahit mullernya. Dengan begitu dia akan lebih kuat untuk mengangkatnya. Tapi kalau dia pada tes penileverine itu tadi dia negatif berarti levatornya yang lemah karena levator action-nya biasanya masih baik di atas 12 levator action jadi dia kita cukup advancement walaupun bisa saja kita lakukan levator reseksi tetapi cukup dengan advancement saja sudah bisa sebetulnya. Pada keadaan levator function yang rendah yang sedang maksudnya dan baik kita bisa lakukan pasien-pasien tadi adalah levator action ini adalah sebagai perkiraan kita tindakan apa yang akan kita lancanakan pada pasien-pasien petosis pada poor levator function dimana levator action-nya kurang dari 4 atau kurang atau sama dengan 4 buat orang-orang yang derajat petosisnya berat di bawah jadi minus karena kita tahu derajat berat itu kan 4 ke bawah jadi kalau dia mata sebelahnya plus 4 dia jadi 0 atau dia jadi minus 1 itu kita sebut berat derajatnya tapi kalau dia punya mata normalnya 2 kan turunnya harus 4 jadi harus di bawah min 2 dia baru kita katakan berat kalau dia berat seperti itu kita lihat nanti permilihannya kita apakah kita lakukan frontalis suspension ataukah kita lakukan supramaksimal levator reseksi oleh kenapa kita suka lihat pasien-pasien tadi satu ada yang ngangkat alisnya satu udah kita suruh angkat dia alisnya gak bisa ngangkat-ngangkat mungkin dia ada parisidron setuju atau memang dia ada kelemahan di frontalis musselnya ya kita jangan gantung dong udah tahu dia waktu suruh ngangkat alis dia gak bisa jadi waktu kita melakukan pemilihan ya gak bisa kita frontalis suspension oleh karena otot frontalnya dia sendiri udah gak bergerak atau kurang gerakannya jadi pemilihannya harus yang lain kita biasanya lakukan supramaksimal dari levatornya memang mungkin hasilnya tidak maksimal juga tetap tidak bisa simetris kalau memang dia punya levator eksennya memang lemah dan derajat ketosisnya berat tetapi paling tidak tujuan kita membuka visual aksisnya tadi jadi tolong pemeriksaan-pemeriksaan tadi semua diperiksa dengan baik untuk kita menentukan kira-kira pasien ini bisa dioperasi gak sih pemilihannya nanti apa sih tindakan operasinya apa yang kita khawatirkan nanti pos operasinya itu semua kita harus edukasi pasien pada waktu pasien robot ke kita disini saya perlihatkan bagaimana lakukan mulerektomi atau koreksi petosis petosis saya lupa tapi mungkin dia gak masuk kompetensi dokter mata umum tetapi paling tidak kalian bisa tahu dan mengikuti apa itu fasa nela serfat tadi saya bilang mulerektomi atau fasa nela serfat kita lakukan dia pengencangannya kan cuma di otot muller jadi biasanya kita dengan klaim ini kita jepit konjuntiva jadi ini kita tahu lebar tarsus di superior berapa ya berapa yang kenceng ini besok saya kasih mic aja disitu ya satu-satu gak kenapa aku dengaran jadi 10 jadi 10 mili jadi kita di atasnya tapi sebagian tarsus sedikit boleh kita potong maksudnya saya bisa di klaim juga dan kita jahit disitu jadi kita pendekkan sedikit itu bisa jadi gak hanya mulernya disana tetapi sedikit bagian dari tarsusnya kita pendekin sedikit juga gak apa-apa nah jahitan ini hati-hati kalau simpulnya ini tadi kan ini dari dalam tapi ini harus dikeluarin keluar supaya ini gak gak ada boleh ada simpul ya di konjungtiva kalau gak nanti dia gak gesek kornea ini dijahit aja nih begitu diklaim kita jahit disini nah ini yang diklaim nanti dibuang ini dibuang jadi dia pendek lebih pendek dengan begitu kita bisa lebih angkat ini levator advancement kalau advancement kita gak potong jadi kita tucking aja kita jahit aja levatornya kita attachin lagi ke tarsus tadi kita lihat bahwa aponoresis itu insersinya di tarsus jadi kita kembaliin lagi dijahit lagi jadi kayak dilipet gitu aja jahit antara levatornya dengan ini ya mungkin sedikit ya kita lihat videonya ini abis insisi kita lihat ini tadi tarsus tarsus yang putih ini ya undermine nah ini tadi jahit ya antara levatornya ini kalau itu jahit biasanya kita lihat karena ke tarsus ini berulang-ulang terus kenapa diulang-ulang terus ya itu tarsusnya diambil bisa kelihatan gak jadi ini begitu kita udah expose ini ada tarsus disini nih setelah kita buka septumnya disini adalah levator nanti kita jahit levator ini ya kurang lebih biasanya 2 mili di atas tarsus atau 3 mili kita jahit ke tarsus dengan jahitan U ya jadi aponorosis terus kemudian kita jahit ke tarsus ya kita jahit di 3 tempat nah itu jahitannya ya itu tadi jahitan apa namanya aponorosisnya ke tarsus ya kita bikin di 3 tempat ya sentral ini medial ya ya medialnya kita jahit saya biasanya gunakan benangnya Fikril 6.0 ya untuk menjahit aponorosis bisa juga dengan proline ya kalau waktu saya di Jepang dia senangnya jahitan dalam juga pakai proline ya saya rasa gak masalah malah dia akan lebih kuat juga karena kan gak akan apa namanya beredel ya nah sebagian ini biasanya kalau untuk membentuk kulit kris orbicularis yang di depan kulit insisi tadi kita ini apa namanya kita buang ya kita bentuk krisnya jadi kulit tarsus kulit ya untuk bikin krisnya lagi oke ini ini berapa yang mesti dilefat reseksi dan sebagainya ini masing-masing orang berbeda ya ukuran-ukurannya berbeda tergantung experience sebetulnya tapi kalau saya sendiri pribadi ini semua untuk patokan kita aja ya tetapi tetap kita bisa gunakan tadi MLD normal dikurang MLD yang sakit dikalikan 3 tetapi kita juga bisa melakukan pemeriksaannya di duranto operasi kalau pada pasien-pasien dengan lokal anestesi tentunya kalau pasien dengan pemiusan agak sulit maka itu parameter yang lain perlu kita tahu ya nah ini untuk perlihatkan bagaimana sih levator reseksi ya kalian nih ada yang lewat ada yang belum ya direkon ya kadang-kadang dapat kadang-kadang enggak apalagi dengan suasana seperti ini ya mungkin pasien-pasiennya enggak banyak ya kembali kita pasti harus mengekspos tarsus dulu ya insisinya biasanya 2 mili ya ini biasanya kita untuk memisahkan tadi konjuntiva dengan mular tadi ya kita lakukan baloning dulu jadi kita itu terpisah dengan begitu levatornya bisa kita pisahkan ya kita jahit nanti levator ini ya ke tarsus berapa yang direseksi tergantung tadi itungannya bisa MLD normal kurang MLD sakit ya dijahit di 3 tempat tetap ya memang kalau belajar mangkanya tadi kenapa harus tahu anatomi karena nanti kalau enggak kamu begitu buka apa bingung sendiri terus yang dilihat apa merah semua memang bingung deh mana nih lapisannya mananya si otot yang mana lemak dan sebagainya lemak itu salah satu surgical landmark surgical landmark pada operasi kelopak karena kalau udah lemaknya kelihatan pasti di bawahnya ada levator ya kita lihat tingginya kira-kira udah cukup apa belum kembali tadi untuk membentuk lidkris sebagian lemak yang di depan insisi kita akan buang jadi pengenalan anatomi sangat penting sebelum kita lakukan tindakan operasi taruh di luar gitu mas ini broptosis tadi kita lihat kenapa seseorang bisa terjadi broptosis serat elastin sudah kurang volume dari pasial atau daerah wajah akan berkurang dan ini akan terjadi perubahan karena aging tadi kita bisa lihat skinheadnya juga turun alisnya juga turun dan untuk itu karena volume di sekitar daerah kelopak itu menurun akibatnya pada waktu operasi setelah operasi bisa pasiennya lebih memar lebih terlihat apa namanya habis KDRT kayaknya dipukulin orang dan sebagainya kalau habis operasi operasi wajah itu bisa dikonotasikan seperti itu karena lebam-lebam lebih banyak pada orang yang usia lanjut tentu lebamnya akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang lebih muda kita lihat dari segaris kita bagaimana manajemennya ada banyak caranya untuk menaikkan broptosis ada dengan bropeksi ada direct brow leaf ada mid forehead leaf coronal brow leaf dan endoscopic brow leaf tergantung kita mau pakai yang mana tergantung dengan kompetensi yang kita juga punya kalau bropeksi kita cuma kencengin aja bisa kita ambil dari insisi lid crease tapi kita perlu sampai dengan daerah letak alisnya atasnya terus kemudian kita jahit sedangkan direct kita harus buang sebagian kulitnya mid forehead juga begitu kita buang sebagian tapi daerah samping yang kita buang kulit dari samping kita tarik ke sana atau bisa juga mid forehead itu menggunakan endoscopic mid forehead coronal brow leaf terus kemudian ada endoscopic brow leaf ini kalau direct kita buat insisi di supra supra brownya biasanya insisinya ellipse kita harus tahu letak alis untuk laki-laki dengan perempuan agak beda kalau perempuan alisnya itu sepertiga lateral sepertiga lateral ini biasanya lebih tinggi jadi dia kayak bulan sabit sedikit tapi bagian sepertiga lateral lateralnya tinggi tapi kalau laki-laki dia lebih flat jadi jangan kamu kalau laki-laki minta dibentuk jangan nanti laki-laki dibentuknya kayak perempuan juga nanti jadi aneh mukanya jadi itu kita harus perhatikan juga nanti oh dia laki-laki ada pasien kamu laki-laki saya mau dinaikin dong-dok saya punya pasien laki-laki cuman waktu itu saya lakukannya mid forehead lift oleh karena dia kelopak mata yang di bawahnya lateralnya juga turun jadi saya tarik dari lateral supaya juga gak kelihatan insisinya jadi di samping garis rambut bahkan kamu juga jangan teralik terlalu tinggi letaknya nanti saya bilang kayak apa kayak ibu-ibu heran ibu-ibu heran maksudnya tau gak ibu-ibu heran karena kalau ibu-ibu heran pakai alisnya tinggi banget kayak bulan sabit gitu saya bilang kayak ibu-ibu heran jadi dia gak ngapa-ngapain heran terus kalau kita heran kan alis kita naik jadi saya bilang kalau dia pakai alisnya tinggi dia kayak ibu-ibu heran suka gak ngerti apa sih ibu-ibu heran ibu-ibu yang suka pakai alisnya kayak bulan sabit tinggi banget di atas rimah orbita kan kamu suka lihat ya dia jaraknya jauh tinggi tapi kadang-kadang ada yang pantas kadang-kadang yang gak ya itu yang sama juga yang maksud saya kalau waktu kita mau melakukan operasi brow lift tadi ya harus diperhatikan juga jangan oh begini aja bentuknya nanti gitu ya nanti seperti ini ya ya jadi biasanya kita bentuk seperti gelateral sedikit lebih tinggi maka itu biasanya kita bikin letak ellipse-nya disini ini lebih tinggi jadi bukan ini kalau ini dibuat gitu ya setengah lingkaran di atas tapi dia lebih ke arah ellipse dan ke arah lateral oleh karena biasanya yang banyak turun kan tadi dengan usia adalah daerah lateral ini yang kita mau naikin ya jadi alisnya ini yang kita mau naikin biasanya kita bentuknya seperti itu ya ini beberapa ini beberapa keadaan kalau kita mau lihat mid forehead lift jadi kalau mid forehead saya lakukannya dari sini nih seperti tidak sini ini bisa di direct potong langsung juga bisa tapi hati-hati kalau jangan di depan preauricular jadi kalau di sini tidak apa-apa di sini saya bentuk ellipse juga sepanjang ini jadi dia narik dari sini ke atas itu bisa seperti itu kalau kita koronal kita dilakukan sini biasanya kita tarik dan kemudian kita angkat kalau dengan endoskopi kita hanya membuka beberapa tempat titik ya satu dua tiga biasanya tiga titik ya di superior ini semua di undermine semua sampai ke sini sampai ke depan sini ya sampai ke depan alis ya biasanya dengan begitu longgar baru kita tarik ke atas dan kita jahit kita di sini waktu itu ngadain endoskopik brow lift di kamar mayat waktu itu memang ada acara ilmiah lain saya di situ melakukan operasi brow lift dengan endoskopik pada kadhaver waktu itu ya kursenya ini mungkin sedikit video waktu kalau proses tidur kadang-kadang kita gak ngeliat bahwa dia ada turun ya brow-nya waktu kita mau brow lift katakanlah ini pasien sebetulnya ada entropion pasien ini sekalian ada entropion kalau entropion kita harus buang sedikit kulitnya tetapi hati-hati jangan banyak-banyak karena kita kan mau naikin ininya tadi alisnya kita mau naikin ini saya lakukan anterior lameral reposition jadi kalian ini harus bisa ALR tadi kalau pada pasien-pasien entropion influsional kalian harus bisa melakukan ALR kita lihat kulitnya jangan dibuang banyak-banyak dulu tapi harus dibuang karena kita mau mereposisi anterior lamelar jadi kalau gak dikurangin bagaimana dia mau naik bulu matanya jadi kita undermine jahitannya mulai dari depan kurang lebih 2 mili horizontal berbentuk ke tarsus kemudian keluar lagi dengan begitu kita lihat sekarang alisnya bulu matanya udah eversi ke arah lateral jadi kulit menembus orbicularis kemudian kita pegang tarsusnya dijahit horizontal terus keluar lagi ke arah kulit di depan margin kurang lebih 2 mm di depan margin makin berat dia bisa mendekati margin dan makin tinggi ke posterior jahitan tarsusnya karena kan tarsus kita tahu tadi 1 cm jadi dia makin dia lemah kita makin bisa dorong sampai ke belakang ini saya coba naikin untuk alisnya yang bagian medial sentral sama bagian lateral sedikit di undermine kemudian disini pasti ada periosteum jadi kita mesti jahit seputisnya di bawah suprabrow tadi ke periosteum karena kita gak mau dia gerak maksudnya dia harus terfixtir jadi periosteum di jahitkan saya pakai benang picril biasanya ini saya jahit 2 tempat pada pasien ini karena saya ada ALR tapi kalau dia hanya ada bruktosis bisa juga dengan cara yang seperti ini kalau dia ringan karena kalau kita harus buang kulitnya kan cukup banyak kalau kita lakukan dari bawah nanti alisnya disini jadi bekerut numpuk jadi pada keadaan yang memang turunnya berat kita harus lebih membuang kulit mungkin dengan cara direct kalau ini karena dia gak terlalu berat sehingga kita bisa lakukan dengan peksi ini pasiennya karena ada entropion saya tadi lakukan ALR dan ini adalah yang brow direct kita buat insisinya dengan ellipse kulit dan subkutisnya kita buang terus kemudian setelah kita counter nanti subkutisnya kita jahit atasin sedikit ke periosteum subkutisnya dengan fikir 5.0 biasanya kita jahit sedikit kita jahit dan kita atasin ke periosteum sedikit jangan terlalu kenteng juga ini lihat aja kalau kita tarik tapi kan kadang-kadang kulitnya berkerut ini tarikannya kita harus lihat juga supaya tidak jelek untuk jahitannya setelah tadi jahitan dalam baru jahit kulitnya kita juga subkutisnya juga kita jahit agak rapat supaya bekas skaringnya skaring tisunya nanti tidak terlalu lebar kalau dia ada dermatokalasis dermatokalasis dilakukannya setelah itu jadi kita naikin dulu jangan dermatokalasisnya kita buang dulu terus kita naikin jadi nanti dia lagostalmus lakukan tarikan brow-nya dulu baru nanti kita bisa ukur kira-kira kulit yang mau dibuang seberapa itu penting sekali pada pasien dengan broptosis dan ada dermatokalasis kalau kamu mau lakukan direct itu mau lakukan direct brow leaf seperti ini jangan lupa brow leaf-nya kita kencangin dulu baru kita buang kalau enggak nanti dia antreolamelannya jadi kurang jadi lagostalmus itu penting untuk kalian perhatikan ini pasien dengan ptosis juga brow leaf dan broptosis kita lakukan levator seksi jadi tindakan kelainan kelopaknya karena kita mau naik-naikin jadi atasnya dulu kalau tadi kan ALR kalau ALR dia cuma di depan aja jadi enggak apa-apa kita lakukan ALR-nya dulu tapi kulitnya hati-hati jangan banyak-banyak buang dulu naikin dulu nanti kalau kurang baru ditambahin lagi jadi buang kulit juga harus hati-hati ini pasien dengan dermatokalasis sebenarnya enggak dermatokalasis murni karena dia saya kasusnya ini kalau enggak salah ada entropionnya juga kita lihat memang kulit kelopaknya kan kendur jadi turun semua dengan begitu sebagian terhalang pada prinsipnya waktu kita mau buang harus ini apa namanya tau seberapa yang kita buang tapi pada pasien ini karena dia ada entropion yang satunya enggak ada jadi dia maunya cuma satu mata aja dan itu kita perhatikan jangan terlalu banyak juga bikinin nanti setelah dia sembuh yang satu kurang betul bagus gitu ya kenceng yang satunya turun kan juga jadi enggak bagus itu dia tadi saya bilang jadi kalau dia cuma satu yang mau dioperasi kita juga jangan terlalu banyak selisihnya gitu ya kalau satunya masih dermatokalasis yang satunya kulitnya dibuang tapi jangan banyak walaupun seperti ini dia kelihatan tapi nanti setelah penyembuhan luka biasanya enggak terlalu beda jauh oke sebagai take home message-nya tentu yang paling penting adalah klasifikasi untuk semua kelainan-kelainan kelopak terutama di kelopak mata atas pada usia lanjut kita harus tahu kira-kira permilihan metode operasi yang akan kita lakukan apa dan itu tergantung dari evaluasi pada waktu kita melakukan operasi pasien jadi kita jangan sebut anamnesis aja tapi kita enggak lihat tuh mukanya dan sebagainya oleh karena itu penting betul pada rekonstruksi ini sebelum dan sesudah operasi foto recording-nya itu harus ada kenapa saya selalu bilang tolong di foto tolong di foto eh jangan lupa gitu ya entah jadi mau enggak mau kalian memang harus foto sebetulnya saya udah sediakan dulu kamera saya dua-dua kali loh nyediain kamera kamera ilang terus saya enggak tahu DPPDS waktu itu yang terakhir memang dia ilang ilang saya tahu karena DPPDS-nya lupa taruh di laci dan lacinya enggak di kunci besokannya dilihat ilang deh ya disini apa sih yang enggak ilang ya kita taruh sedikit aja menengok ke kiri ke kanan udah ilang juga ya jadi hati-hati barangnya memang mesti di inventarisir dan dengan baik ya jadi waktu kemarin jadi enggak mau enggak mau sekarang ya kalian pakai HP-nya kalian sendiri kemudian di record dan disimpan di apa namanya CD atau di hard disk di rekonstruksi ya tolong ya jadi itu jangan dilupakan ya jadi kalau enggak kita enggak punya recording pasien pre-op-nya dan post-op dan tentu kembali lagi pengetahuan kita terhadap anatomi dan pemeriksaan kita ya itu patofisiologi lainannya itu sangat penting ya jadi tadi kita bilang wah ini potosis operasi deh taunya dia ada ocular movementnya terganggu ya dan sebagainya ya jadi ada kasus-kasus yang memang kita sulit sekali untuk operasi untuk keadaan-keadaannya kalau enggak nanti akan menimbulkan problem baru lagi ya dan tentu pada eyelid problem yang paling banyak tadi involusional entropion roptosis ya brevaroptosis dan dermatokalasis ya sergeri pada kelopak mata atas terutama pada daerah kelopak tadi saya katakan waktu kita membuang kulit tadi juga harus hati-hati ya dan begitu juga waktu kita mau operasi membuang daripada dermatokalasis bukan hanya kulitnya kemudian dia juga punya prolapse lemaknya nah waktu kita buang mau melakukan buang lemak pada orang-orang tua harus hati-hati jangan terlalu banyak ya oleh karena apa kadang-kadang jadi sulkus superior jadi dalam malah dia makin kelihatan lebih tua kadang-kadang kita kadang-kadang kita justru kalau dia udah tua ya dia waktu preopnya kita lihat sulkusnya di dalam justru septumnya kita buka agar lemaknya agak prolapse sedikit ya supaya dia gak terlalu kelihatan tua gitu ya jadi kondisi-kondisi itu mesti kita lihat gitu ya sebenarnya sering-sering kita lihat mukanya nanti mau kita apakan dan sebagainya itu salah satu cara kita mempelajari anatomi pasiennya juga dan rencananya pemilihan operasi kita nanti seperti apa maka itu kadang-kadang kalau saya operasi minta fotonya dong gitu ya karena saya lupa lagi kan pasiennya yang mana nih fotonya yang mana tapi kalau waktu operasi ada apa namanya kamera ataupun ada laptop biasanya di dekat kamar operasi itu saya bisa lihat bisa bisa rencana kita mau apakan kita bisa ingat ya gitu saya rasa sampai di situ dan mungkin saya ingatkan lagi karena kebesok itu sebetulnya saya ada ngadain ini Inasop sebenarnya ya dari Inasop itu kita mau ngadain acara didaktik course dan sebetulnya memang targetnya adalah dokter mata umum jadi semua kompetensi SP1 ya seperti struktur PAPEBRA karena memang dengan trauma dan entropion itu kita akan berbedaan dari PPDS atau dari teman-teman yang lain yang berminat ya karena ini kompetensi umum ya jadi sebetulnya nggak perlu khawatir mintain SRKT lagi kita akan bisa apa yang mau dikerjain entropion sehingga mereka minta SRKT sebenarnya itu sudah masuk dalam kompetensi dokter umum mata umum maksud saya jadi nggak perlu minta fellow lagi gitu ya artinya gitu tapi kalau Anda nggak bisa makanya kalau ada course course atau misalnya ada wet lab dan sebagainya ya kalian ikutlah karena kan mungkin lupa ya dan sebagainya karena nggak pernah nemuin pasiennya jadi lupa nah ikut kegiatan-kegiatan tadi yang kita suka adakan ya perdami suka adakan ataupun institusi lain yang mengadakan ya ikut supaya nanti bisa mengerjakan sendiri gitu ya karena kalau kompetensinya diperbolehkan kan kalau Anda nggak ngerjain sayang juga gitu ya baik saya rasa cukup pada pagi ini karena waktu juga mungkin dari PPDS ada yang ingin ditanyakan ya dari teman PPDS yang di Zoom juga kalau ada boleh atau udah nggak ada udah pada ngantuk selamat pagi Dr. Ira mau izin bertanya dok untuk pasien petosis untuk uji aspect test dan tensilon apakah perlu dilakukan pada seluruh pasien petosis atau yang kita curigai memiliki kelainan misalnya miastendegrafis misalnya makasih dok ya tentu semua tes itu kalau kita mencurigai tetapi kalau kalian lagi belajar boleh aja sih kamu kan nggak tahu kira-kira dan kamu pengen tahu belum pernah aspek gimana caranya ambil saja saya saja kadang-kadang di tempat praktek saya mau bukti ini levator actionnya bagus dia bilang terus kemudian apa namanya dia bilang kalau capek kok kayaknya langsung jadi kelopaknya turun makin lama jadi kan kita kejadiannya juga relatif baru misalnya bukan sesuatu yang udah bertahun-tahun dia atau misalnya didapat dari dia kecil dan sebagainya jadinya kan kita udah mengarahkan kemungkinan apakah dia ada apa namanya miastendegrafis nggak ini ya kalau kita suruh periksa misalnya Harvey Maslan atau single fiber AMG kan dia perlu keluar lagi kita belum tahu tapi kita mau tahu nih kira-kira apa kalian boleh lakukan ice pack gitu ya pada keadaan dia lermah aja dia kalau cuman mulernya aja dia nanti kontraksi tapi jangan terlalu lama ya S-nya kan ada batasan waktunya ya sehingga waktu ditaruh juga dia bisa membaik tadi Penny Referin ya S-Penny Referin untuk menyatakan kalau ada mulernya tadi cuman harus hati-hati waktu meneteskannya tentu kalian mesti harus tanyakan apakah ada penyakit-penyakit lain yang nanti kalau kamu tetes terus tahu-tahu nanti ada gangguan cardiac arrest dan sebagainya misalnya seperti itu ya atau sesak dan sebagainya jadi tolong itu diperhatikan ya nggak ada salahnya menurut saya ya jadi untuk kamu buktikan juga bahwa oh ini memang levatornya ini sebenarnya saya juga levator nih bukan molernya gitu ya atau bukan miastendegrafis coba sih saya tes pakai ice pack kan kamu lihat mau dikasih berapa waktu juga dia nggak akan naik gitu karena klienannya bukan itu gitu ya tapi dalam proses belajar itu kalian kan pengen tahu bagaimana sebaiknya sih rasa ingin tahu itu kalian buktikan dan memang itu sebaiknya dilakukan ya kalau nggak kita punya pengalaman kadang-kadang kita nggak tahu saya pun masih suka ngelakukan saya suruh suster saya kalau di luar minta es kasih aja bapak kasih es ini ya 5 menit nanti saya lihat begitu 5 menit masuk lagi kalau bagus misalnya itu kadang-kadang bisa aja saya lakukan pemeriksaan tadi sebelumnya baik ada lagi dari ujung terima kasih dokter atas kesempatannya saya ingin bertanya dok tadi terutama untuk prosedur mullerektomi jika venyla efrina positif itu ingin mengonfirmasi saja berarti jika yang kena muller kita potong mullernya berarti setelah itu kita akan rely kepada muskulos levatornya saja untuk mempertahankan kelopak matanya atau bagaimana jadi kalau namanya mullernya kita kan cuma potong mullernya saja waktu kamu jepit tadi itu sebetulnya yang kejepit levatornya tidak akan kejepit yang kejepit hanya mullernya saja jadi tidak bakal full thickness sampai seluruh kelopaknya jadi kan kamu tadi balik kelopaknya eversi dijepit sebagian tarsusnya nanti kan kejahit juga yang tarsus atasnya itu bisa pasiennya itu kalau kita curigai kan tadi gangguannya cuman mullernya saja tapi kalau dia kena levatornya itu tidak akan tidak akan apa namanya pengaruh jadi artinya kalau kamu tersenilefrin begitu dia kelopaknya tidak mau naik tetap petosis berarti kamu jangan koreksi cuman mullernya saja pasti nanti akan kembali lagi tidak lama saya pernah lakukan itu waktu awal-awal kita mau lihat coba mullernya saja dijahit bagus tetapi tidak bertahan lama kemudian dia akan turun lagi setelah dioperasi tidak sampai setahun dia akan turun lagi maka itu pasien-pasien kita di sini agak repot untuk operasi beberapa kali jadi biasanya saya langsung pilih levator seksi walaupun sedikit atau levator advancement yang saya pilih kalau tidak terlalu berat tapi saya tidak lakukan mullerektomi saya tidak lakukan itu berdasarkan pengalaman saya saja tapi sebenarnya itu simple kamu melakukan di situ simple yang penting si benang tadi jangan sampai simpulnya kamu taruh di dalam jadi ditaruh di luar baiknya memang benang yang digunakan paling bagus yang monofilamen sebetulnya jangan pakai fikril karena kalau pakai yang monofilamen dia biasanya jarang sekali dia mengenai apa namanya pornea luka pada pornea itu jarang tapi kalau pakai absorbable seperti fikril nah itu seringkali apa namanya bisa kalau kamu ada simpul atau ada notch di situ kan si benang tadi kan runningnya kan di konjuntiva itu bisa saja dia apa namanya mengenai mengenai cornea jadi harus hati-hati memang waktu menjahitnya tadi itu sih pesan saya sama satu lagi tertarik tadi dok yang masalah levator enhancement kan katanya kalau di Jepang dok terbilang pakai prolen itu kan jahit di dalam dok maksudnya nah itu kita kan disini jarang sekali untuk jahit dalam pakai prolen itu gimana untuk prakteknya kira-kira kalau disini bisa kita adopsi gak ya dok sebenarnya gak masalah sih asal apa namanya karena kan kalau absorbable pasti dia bertahan berapa sih 4 sampai 8 minggu ya 6 minggu dia akan diserap udah yang kita inginkan sikatrisialnya tadi kan sikatriknya tadi kemudian dia akan terbentuk sehingga dia akan statis disitu gitu ya nah sedangkan pakai prolen dia monofilamen dia tidak menimbulkan inflamasi pasti dia scar tissue-nya jarang sekali tapi karena dia dijahit yang benar ya dia akan attach disitu juga gitu ya gak kemana-mana prinsipnya sih gak masalah cuman jangan terlalu ke depan kalau kamu jahitnya ke depan jadi suka kepegang nanti kalau seputisnya kamu jahitnya dia kepegang dia kan akan terus ada knots gitu ya waktu dia itu akan terlalu kabah sebenarnya sih gak masalah kalau buat saya boleh aja Anda mau pakai prolen mau pakai pikirnya boleh tapi kan prolen lebih mahal kadang-kadang kita pikir-pikir juga gitu ya tapi kalau untuk mengetahkan ke perios kadang-kadang saya juga untuk yang transnasal lebih kuat pakai yang prolen biasanya saya pakai prolen yang besar kalau yang telekantus yang besar itu saya pakainya disitu tapi kalau cuma ruptur papabra saya gak mau dia bertahan lama disitu saya sih biasanya pakai pikir-pikir jadi itu tergantung pengalaman tapi prinsipnya sih sebenarnya boleh aja pakai prolen tapi kalau prolennya dia maksudnya kamu ngiketnya gak benar kemudian dia jadi lus jadi nanti turun lagi juga jadi layakinkan apa namanya yang kamu jahit simpulnya dengan baik sehingga dia akan bertahan disitu ya makasih dok kalau ada ketersediaannya prolen gak apa-apa ya bahkan kan kalau operasi-operasi kelopak pun ada yang pakai nilon kita kan kita kan disini gak pernah pakai nilon itu kan monofilamen juga non-absorcible boleh pakai nilon tadi untuk fasanella serfat mereka juga suka pakai nilon gitu ya pemirihan benang tadi asal yakin sih kita waktu menjahitnya buat saya gak ada masalah oke ada lagi apa siapa oh iya dokter Gusti boleh katanya ada yang mau nanya ya saya gak kedengeran nih selamat pagi selamat pagi para konsultan dan residen di audit maupun di zoom terima kasih dokter Ira atas kuliah umumnya izin tadi ada pertanyaan dari mungkin dari dokter Gusti ingin bertanya dokter silahkan dokter Gusti mau ngomong langsung atau mau tulis surat buat saya atau surat khusus buat saya izin dokter dokter Gusti sepertinya terdiskonek saya lanjutkan dari penanya di zoom ya dokter dari dokter Anin selamat pagi dokter Ira mohon izin menanyakan apakah pasien dengan jawingking tetap dilakukan koreksi tosisnya dokter terima kasih dokter Ira ya saya rasa baik ya pertanyaannya ini menjadi memang masalah untuk beberapa orang termasuk saya sendiri sebetulnya belum pernah berhasil bujuk pasien untuk operasi pada pasien jawingking setelah saya jelaskan jadi dia kan kalau pada posisi dia lagi makan atau buka katakanlah lagi ngomong begini nih kan lagi ngomong kan buka mulut nanti kan alisnya kan dia naik jadi seringkali kelopaknya juga naik gak ada masalah makanya sebenarnya suruh senyum aja banyak-banyak jadinya buka mulut sedikit jadi dia akan kelihatan simetris tapi kalau memang mau dinaikkan sebetulnya kita gak pakai otot levatornya lagi tadi karena kita tahu jointing study adalah mekanisme misdirection jadi yang ngangkat kelopak itu bukan nervous tiganya nervous tiganya itu dia ke master sini otot mengunyah atau dia ke otot senyumnya dia di sini jadi sehingga dia akan apa namanya pada waktu diem dia petosis begitu dia buka mulut dia senyum dan sebagainya dia buka gitu ya oleh karena kerjanya dia salah salah perintah ya karena otot sarafnya yang berbeda nah biasanya kita waktu lakukan tindakan adalah lakukan frontalis suspension ya jadi kita gak pakai otot levatornya jadi gak bisa direvator reseksi kalau direvator reseksi kan tetap aja dia begitu dia ngunyah nanti makin gede malahan ya posisi normal diem mungkin dia bagus begitu dia buka mulut dia makin malah makin melotot kelihatannya karena kan tadi kita cuma reseksi ya kita kencengin ya jadi nanti pilihannya adalah biasanya yang dipilih adalah dengan frontalis suspension karena kita gak pakai itu lagi kita gantung aja nah masalahnya waktu kita gantung ya nanti lagnya lagi karena kalau kita gantung kan waktu dilihat ke bawah dia akan ketinggalan kan jadi masalah lagi tuh pasien ya waktu dilihat ke bawah kok saya jadi begini gitu kan ya itu karena waktu lalu kalau dilihat ke bawah gak ada masalah gitu kan ya sekarang kan jadi masalah gitu maka itu biasanya orang lain itu di luar itu melakukan langsung dua mata jadi frontalis suspension dikerjakan pada dua mata jadi waktu kita waktu itu pit APAO eh sorry APAO di Bali itu saya kebetulan jadi moderatornya dibicarakan tentang koreksi pada jointing saya tanya berapa orang yang ngerjain satu mata berapa orang yang ngerjain dua mata kebanyakan dari mereka ngerjainnya dua mata jadi walaupun matanya normal dia gantung dua-duanya supaya nanti waktu dia lihat bawah lagnya itu juga gak masalah jadi dua-duanya kan dia akan ketinggalan tapi kan simetris karena orang itu kan pasti mau simetrisitas ya jadi biasanya saya memang edukasi pasien-pasien itu saya sebulan yang lalu juga menerima pasien kiriman dengan Joey Winking saya edukasi pasiennya betul-betul kalau pasiennya mau oke tapi kalau enggak ya enggak gitu ya karena itu tadi kita pasti akan menimbulkan problem yang lain ke pasien tapi pasien itu mau atau tidak dan biasanya orang-orang kita terutama itu enggak mau tuh operasi dua-duanya kalau mata yang satu udah bagus dia enggak mau ditak-atik ya kita mau ambil konjuntifanya aja kadang-kadang dok ini matanya jadi buta enggak di mata sebelahnya kan pasti pertanyaannya kan begitu kan jadi dia enggak mau diperlakukan untuk mata sehatnya gitu ya oke ada lagi terima kasih terima kasih dokter Ira izin ada lagi pertanyaan dari Zoom oke bisa cepetan lagi waktunya tidak ada lagi ada di pertanyaan di Zoom oke baik kalau misalnya enggak ada nanti boleh ditanyakan karena saya ada di sini terus ya jadi BPDES bisa bertanya ya kembali lagi saya bilang lakukan pemeriksaan ke pasien ukur yang normal jadi jangan bosen-bosen melihat pasien ya ukur kadang-kadang kenapa saya suka diem di situ saya pengen tahu kalian gimana gitu loh ya cara melakukannya tapi kalau kalian enggak ada inisiatif ya saya juga enggak akan apa namanya lakukan terus gitu ya tapi kalau kalian enggak tahu atau enggak belum bisa ya silahkan bertanya ya nanti kita periksa bareng ya dan kita konformasi bagaimana hasilnya ya oke ada lagi kalau tidak ada maka saya tutup acara pada pagi ini saya harap bisa bermanfaat untuk BPDES maupun teman-teman sekalian ya mudah-mudahan kita terus bisa apa namanya mengupgrade ataupun melakukan tindakan yang tadi yang enggak bisa kita akan bisa melakukan kepada pasien ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih